Saudara Bupati Karibun, Onorofik mengapresiasi Himpaudi Kabupaten Karibun yang telah sukses menggelar kegiatan peringatan Hari Anak Nasional bersempena hut Himpaudi ke-17. Onorofik juga berharap agar Himpaudi Karibun dapat terus eksis dalam mendidik anak-anak di bumi berazam, Karibun. Ribuan anak dan wali murid jenjang pendidikan anak usia dini sepulau Karibun membadati kostal area. Mereka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 yang digelar oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Kabupaten Karibun. Kegiatan tersebut juga digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Himpaudi ke-17 sehingga diisi dalam bentuk senam bersama dan jalan santai berhadiah puluhan sepeda serta ratusan hadiah hiburan diperuntukkan bagi para peserta jalan santai. Sempena peringatan Hari Anak Nasional dan Hud Himpaudi ke-17, Bupati Karibun Onorofik juga ikut memberikan dorongan kepada para orang tua wali murid agar dapat menitipkan anak-anak mereka yang berusia dini untuk dididik pada lembaga yang sudah tersedia di Kabupaten Karibun. Menurutnya, pentingnya mendidik anak sejak usia dini untuk menjaga tumbuh kembang anak dengan baik sehingga regenerasi ke depan yang diharapkan dari anak berkualitas menjadi generasi maju untuk dididik sejak dini. Anak-anak yang telah memiliki integritas dan menjadi generasi penerus dalam membangun Kabupaten Karibun. Sempena dengan adanya Hari Anak Nasional dan Hud Himpaudi ini memberikan dorongan semangat agar orang tua wali muridnya dapat menitipkan anak-anaknya yang usia dini untuk dapat diberikan pendidikan sejak dini di tempat-tempat pendidikan yang telah tersedia di Kabupaten Karibun yang juga tumbuh cukup berkembang dengan baik. Sehingga anak-anak kita, generasi muda kita, generasi yang berkualitas, generasi yang maju ini terdidik sejak awal. Sehingga kita harapkan dengan mereka sudah mendapatkan pendidikan yang dini, mereka sudah terbentuk. Anak-anak yang berkualitas, berintegritas dan tentunya menjadi generasi-generasi penerus untuk membangun Kabupaten Karibun yang kita cintai. Melihat peran Guru Himpaudi di Kabupaten Karibun seperti apa? Kalau kita lihat dari animo dan perkara. Sementara itu, Ketua Himpaudi Kabupaten Karibun, Nyimaz Novi Ujiani mengatakan, bersempenahut Himpaudi ke-17, maka pengurus Himpaudi Kabupaten Karibun menggelar Gebiar Hari Anak Nasional. Beberapa rangkaian kegiatan lainnya masih dalam rangka ulang tahun Himpaudi, akan digelar pada waktu yang telah dipersiapkan. Ini adalah kegiatan perdana yang akbar kami buat di Hari Anak Nasional setelah 3 tahun Pakung. Tidak ada kegiatan pergerakan apapun karena COVID yang melanda di Kabupaten Karibun. Namun Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini. Alhamdulillah ini adalah kegiatan perdana yang disambut hangat oleh peserta didik, orang tua, guru, dan masyarakat. Kami berharap ke depan ya semoga situasi kondisi ini tetap selalu membaik, sehingga kami dapat bisa membuat kegiatan yang lebih lanjut. Nimas Novi menyebutkan saat ini jumlah keanggotaan dari Himpaudi Kabupaten Karibun sebanyak 397 orang, yang mendidik sebanyak 1.700 anak dari 87 lembaga. Perkembangan yang terjadi saat ini dinilai sudah ada kemajuan sejak adanya Pak Ud HI yang berkolaborasi dengan instansi dan dinas terkait. Sehingga dalam hal ini Pak Ud mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah mulai dari sarana dan prasarana yang sudah semakin baik. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.